Peta baru Indonesia dirilis. Gini perbedaannya dengan yang lama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman merilis Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang diperbarui pada Jumat 14.07. Lewat peta baru ini ada sejumlah perubahan terkait dengan batas wilayah NKRI, melansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi. Arief Hafaz Ogroseno menjelaskan, ada beberapa hal yang melatar belakangi pembaruan peta Indonesia, salah satunya adalah perjanjian dengan negara-negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia. Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepah. Tapi bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku. Jelasnya, 1. Batas antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi Update peta terbaru meliputi perbatasan antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi Bila sebelumnya ditandai 2. Penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara Jika di peta lama bernama Laut China Selatan, kini di Ipeta baru Indonesia mempertegas wilayah jurisdiksinya dengan menamai Laut di Utara Kepulauan Natuna itu sebagai Laut Natuna Utara 3. Perbatasan dengan Palau di peta yang sebelumnya, batas wilayah Masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau Sekarang menjadi ditarik garis lurus dan ditutup sehingga menekan sampai sekitar 100 mil Karena batas ZEE, zona tangkap eksklusif, menjadi perairan Indonesia 2. Pulau sebelumnya Karanghelon dan Pulau Tobi diberi ruang 12 Nautikal Mile, zona perairan 4. Perbatasan di Selat Malaka Lewat peta baru, Indonesia juga mempertegas klaim di Selat Malaka Jika sebelumnya ZEE, zona ekonomi eksklusif, antara Indonesia dengan Malaysia belum rampung ditetapkan Pada peta terbaru, Indonesia mengklaim ZEE lebih maju menekan ke daerah Malaysia 5. Perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia di Selat Riau Perbedaan batas laut teritorial juga terjadi di Selat Riau Pada peta sebelumnya tidak ada zona perairan yaitu South Leadge dan Pedra Branca Untuk peta sekarang diberikan zona perairan Pedra Branca sendiri milik Singapura Sedangkan South Leadge masih negosiasi antara Singapura dan Malaysia Kedua wilayah itu diberikan alokasi wilayah selebar 500 meter Dengan garis putus-putus, sekarang garisnya sudah menyatu Hal ini disebabkan karena perjanjian ZEE, zona tangkap eksklusif, antara Indonesia dengan Filipina sudah selesai Peta baru Indonesia dirilis Gini perbedaannya dengan yang lama Kementerian Koordinator Bidang Kemari Timan merilis Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI Yang diperbarui pada Jumat 14.07 Lewat peta baru ini ada sejumlah perubahan terkait dengan batas wilayah NKRI Melansir dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Arief Hafaz Ogroseno menjelaskan Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembaruan peta Indonesia Salah satunya adalah perjanjian dengan negara-negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia Singapura Sisi Barat dan Sisi Timur Serta perjanjian batas ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepah Kati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku Jelasnya 1. Batas antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi Update peta terbaru meliputi perbata San antara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi Bila sebelumnya ditandai 2. Penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara Jika di peta lama bernama Laut China Selatan Kini di Ipeta baru Indonesia mempertegas wilayah yurisdiksinya dengan menamai Laut di Utara Kepulauan Natuna itu sebagai Laut Natuna Utara 3. Perbatasan dengan Palau Di peta yang sebelumnya, batas wilayah Masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau Sekarang menjadi ditarik garis lurus dan ditutup sehingga menekan sampai sekitar 100 mil Karena batas ZEE, zona tangkap eksklusif, menjadi perairan Indonesia 2 pulau sebelumnya Karanghelon dan Pulau Tobi diberi ruang 12 Nautikal Mile, zona perairan 4. Perbatasan di Selat Malaka Lewat peta baru Indonesia juga mempertegas